Hai baik teman-teman kali ini satu rumah yang super super keren minimalis dan ini klasik ya posisinya dihook tamannya sangat luas sekali ada taman samping depannya genera dan sampingnya juga genera dan ini rumahnya sangat keren jadi gula-gula juga suka nih seperti ini karpot dan garasi bisa dua nih jadi bisa depan sama samping nah tipenya memang dia agak modern tropis nah ini seperti ini dia ada hijau-hijau nya ada danes di sini seperti ini untuk lingkungannya seperti ini jadi dipol posisinya dihook depannya green area sangat lingkungannya sih keren ini bisa dibikin dengan gaji bu atau bangunan semi-permanen ya jadi posisinya sangat keren sekali lagi kita akan masuk seperti apa remanya cek jisot Oke pertama kita akan masuk ke bagian karpotnya jadi ini enggak pakai garasi tapi karpot tapi disini bisa saya masuk 4-5 mobil nah seperti ini guys untuk karpotnya karpotnya bapak ibu-karpotnya ini sangat keren nah ini sekarang ada rumah yang di pemodern tropis seperti ini untuk Bison Troll City sendiri karena memang modern tropis ini berkembang lumayan cukup baru ya karena memang menyesuaikan iklim nah jadi kita akan masuk ke bagian teras teras samping juga seperti ini terasnya dan seperti ini pintu masuknya oke yang selanjutnya kita naik kita akan masuk ke bagian uang tamu kecil jadi pintunya ini pintu utamanya sebelum masuk pintu utama kita akan melihat eksteriornya artinya disi luar ruangan jadi disini ada taman teras nah terasnya cukup luas nah ini taman di bagian hubnya so lihat taman ini sangat luas depannya green area sampingnya juga green area nah disini inilah tropisnya jadi ada ada daun-daunan eksteriornya seperti itu dan next kita akan masuk ke ruang samping nah sampingnya sama sudah rapi ya seperti ini guys nah kita akan lihat ini juga bisa masuk ke sini untuk lewat sampingnya nah seperti ini ya view nya sangat keren nah disini ada ayunan yang bisa buat santai ini kita akan masuk ke ruang tamu besar ini ruang tamunya itu ada jam dinding yang minimalis nah sebenarnya tadi kita masuk ke sini oke inilah ruang tamu yang pertama saat kita masuk pintunya pintu utama klasik dan klasik dan tropis sekali next kita akan masuk ke ruang nah ini ruang family room ruang makan dapur bersih jadi satu seperti ini kesannya dan selanjutnya bagian sebelah kanan langsung kita menghadap ke kolam renang kolam renangnya pun sangat unik jadi semi di bawahnya kita bisa lihat dan lumayan cukup puas ini untuk area nya santai teras dan sebagainya dan ini ada dua ruang dan disini ada void maksudnya ruang terbuka nah enek nah bagian kolam renang sampingnya ada ruang cuci jadi ruang bilas seperti ini ruang bilasnya disini ada kaca kalau saya duduk wastafel juga nah ini kaca sama ada kaca terbuka juga di atas agar sirkulasi cahaya dan udara sangat bisa masuk secara sempurna juga ada shower dan tentunya ini full keramik juga juga ada hexose ya sangat keren sekali inspiratif desainnya oke ini selain tempat santai tempat santai kolam renang di sisi sini kita bisa melihat juga bisa masuk dari sini dari servis ini area atau uang makan jadi seperti inilah bentuknya untuk uang tamu family room dan uang makan juga ruang tv disini eh aksennya juga sangat bagus nah ini 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 di sini ada ruang makan dan minibar juga dapurnya juga sangat lengkap jadi keren tadi di sini juga ada teras samping teras sedikit teras sedikit ya teras sedikit ya ini masih dipastikin jadi terlihat ini dari marmer juga ada minibar dapur dan juga dapur kitchen set lengkap ya portable semua termasuk lukasnya sangat keren nah lighted kalian bisa lihat oke selanjutnya kita akan masuk ke bagian service room area jadi ini untuk service room area disini jadi kita bisa turun atau naik nah seperti ini kita akan coba naik dulu ya sebelum turun ini service room area jadi semua tempat cuci semua terpisah disini juga yang bisa wow keren ini ternyata disini full dark juga yang fungsinya ini sangat bagus ini instalasinya ini bisa buat barbecue dan lain sebagainya yang pastinya dan disini viewnya utaman wow keren ternyata disini ada sisi lain yang tersembunyi disini cukup untuk acara ulang tahun dan lain sebagainya atau mungkin barbekiwan dan inilah viewnya viewnya sangat keren sekali daun-daun hijau yang sangat indah nah seperti ini untuk area atapnya ini cukup luas juga untuk jombor juga bisa next kembali ke ruang servis cuci ini untuk tampak tampak sampingnya karena ini kavelnya belum dibangun seperti ini service area bisa masuk keluar lewat sini nah tidak lupa aksen-aksen disini dan disini adalah dapur kotornya yang tersembunyi disini ini kita berkontor dengan area service room area ya ya next kita akan turun nah ini untuk macam-macam aksen nah disini garasi yang difungsikan buat service room area juga ini untuk garasi pembantu dan ruang pembantu di bawah ya ya seperti ini guys nah kamar pembantu ruang pembantu kudang dan sebagainya ada disini next kita akan balik dan kita akan lihat untuk ruang sampingnya ini konek juga samping ke garasi service home area connected nah ini kamar mandi membantu dan kamar pembantu di belakang basement dan lantai dasar sudah dan kita akan masuk ke ruang kamar-kamar oke ruang kamar semia seperti ini sebenernya ini kalau dihidupin ampunnya juga sangat bagus juga pertama-tama kita masuk ke kamar mandi ini wow jadi kita disambut dengan kamar mandi ini full keramik juga ini ada closet hidup kawar mandi kaca shower dan wastafel yang sangat indah unik tempat berbagai macam tempat dan next ini adalah kamar-kamarnya kamar menghadap ke pulang merenang ada satu kamar anak yang bisa dilihat oke like that pencahaya pencahaya juga lumayan bagus akhirnya kamar kedua nah seperti ini kamar keduanya memang ini diciptakan modern tropis jadi ruang-ruangnya sangat simpel dan seperti ini bisa menjadi inspirasi desain rumah anda ketika anda ingin mendesain rumah modern tropis oke next kita kamar yang ketiga nah ini kamar yang ketiga oke kamar yang ketiga ini sama dengan kamar yang kedua dan pertama cuman memang ini masih rapi karena yang dipakai ada baru kamar pertama yang kedua nah seperti ini tampilannya ada lemari lengkap meja buku dan kaca juga yang modern tropis seperti ini sangat unik dan minimalis sekali jadi berbagi funiturnya sangat simpel sekali selanjutnya kita akan masuk ke kamar utama master bedroom master bedroom master bedroom lebih luas dari kamar-kamar yang lain dan kita lihat seperti ini kamar master bedroom nya dan sama dengan luansa minimalis dan ada kamar mandi nya bedanya disini ada kamar mandi utama dengan ruangan cukup luas nah aksen minimalis ada lemari dan sebagainya dan kita akan masuk ke kamar mandi nya ada pet up yang pasti dan kalau saya duduk juga shower dan disini ada pencahayaan ada washtafel juga tempat cuci dan tempat washtafel dan aksen cahaya nah disini cahaya sangat keren ini shower nya seperti ini untuk kelamannya dan tempat-tempat sabun ketika dinyalakan adalah seperti ini belum semuanya ketika dibersihkan masih terawat jadi masih dihuni masih dirawat yang dipercaya yang dipercaya dipercaya